Kajian Kitab Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Waman yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahidahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu Sallallahu alayhi wa sallam Qala Allahu tabaruka wa ta'ala Ya ayuhal ladzina amanu Taqo allaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu Taqo rabbakumun ladhi Khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijanaan kasiraan wa nisaa Wa taqo allaha aladhi tasa'aluna bihi Wa al-arham inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladzina amanu taqo allaha Wa quunu qawlan sadeida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayyuta allaha wa rasulahu Faqada faza fawzan azimah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadisi kitabullah Wa khairan huda Huda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin Bida'ah wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Para muslim Para hamba Allah rahimani Wa rahimakum Allah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih senantiasa Berbuat baik kepada kita Zat yang selalu Memberikan Kenikmatan-kenikmatan Kepada para hamba Walaupun para hamba Ketika itu Durhaka Kepadanya Zat yang Apabila disyukuri Nikmat-nikmat Dan pemberiannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambahkan Di waktu Berikutnya Selawat dan salam Kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai Hamba-hambanya Yang senantiasa taat Kepada Allah dan Rasulnya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan kita Para muslim Para pemirsa Rauhsat TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dimana saja Anda berada A'azani Allah wa iya'kum jami'ah Kita masih membahas Tentang Beriman kepada Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam pembahasan akidah Dengan kitab Minhajul Muslim Sedikit kita mengulang Bahwa beriman kepada Malaikat ini Mencakup Empat hal Yang harus diimani Dan ini merupakan Rukun dari Beriman kepada Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Beriman Dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala Beriman dengan Wujud Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua adalah Beriman Dengan nama-nama Kita ulangi Kita Yang pertama Beriman dengan Wujud Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini ditentukan Tentunya Berdasarkan Dalil-dalil Wahyu Al-Quran Maupun hadis Nabi SAW Demikian pula Dalil-dalil Akal Insya Allah Kita akan Sebutkan Di antara Dalil-dalil Akal Karena dalil Wahyu Ini telah kita Sampaikan Pada Waktu yang Lalu Di antara Dalil Wahyu Di antara Dalil Akal Yang menunjukkan Keberadaan Malaikat Bahwasannya Tidaklah ada Sesuatu yang disebutkan Melainkan Pasti ada Wujudnya Dan ini Yang menyebutkannya Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha benar Ucapannya Begitu juga Yang menyebutkannya Adalah Rasulullah Salallahu Salallahu Alayhi Wasallam Manusia yang Paling benar Ucapannya Baik para hamba Allah Rahimah 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 Allah Allah subhanahu Wa ta'ala Berfirman A'udhu Allah subhanahu wa ta'ala Itu berfirman Kepada para malaikat Allah menyebut Para malaikat Dan Allah Berfirman Berkata Kepada Mereka Para malaikat ini Sesungguhnya Aku Akan menjadikan Di permukaan Di permukaan Bumi ini Khalifah Mereka Mengatakan Yaitu Para malaikat Mengatakan Ini menunjukkan Ada wujudnya Karena mereka Bisa Berbicara Apakah Engkau Akan Membuat Di permukaan Bumi tersebut Makhluk yang Membuat Kerusakan Di dalamnya Menumpahkan Darah Sementara Kami Bertasbih Dengan Memujimu Dan Mensucikan Maka Allah Berfirman Kepada Mereka Sesungguhnya Aku Mengetahui Apa yang Kalian Tidak Tahu Demikian Baik Ini Pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sekian Pernyataan Yang banyak Tentang Para malaikat Tidak Mungkin Allah Menyebutkan Mereka Tanpa Ada Wujudnya Tentu Ada Wujudnya Demikian Para muslim Rahimani Warahimakum Allah Begitu Juga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Innal Baital Ma'mura Yadakhuluhu Kulla Yawmin Saba'una Alfa Malakin Summa La Ya'muduna Sesungguhnya Baitul Ma'mur Itu Dimasuki Setiap Harinya Oleh 70.000 Malaikat Kemudian Mereka Tidak Kembali Hadis Ini Hadis Yang Dikeluarkan Alayh Imam Bukhari Muslim Baik 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 Warahimah Allah Rahimani Warahimakum Allah Tidak Mungkin Nabi Sallallahu Sallam Yang Dinyatakan Sebagai Orang Yang Jujur Orang Yang Benar Bahkan Ucapannya Paling Benar Diantara Ucapan Ucapan Manusia Yang Lainnya Tidak Mungkin Belum Menyebutkan Satu Nama Dari Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Namun Tidak Ada Wujudnya Tentu Ada Wujudnya Demikian Nah Secara Akal Secara Logika Sesuatu Yang Ada Wujudnya Tidak Mungkin Ditiadakan Ya Seperti Dinyatakan Dia Ini Adalah Hanyalah Dorongan Dorongan Positif Saja Untuk Melakukan Kebaikan Maka Ini Sesuatu Yang Sesungguhnya Seolah Tidak Ada Tidak Ada Wujudnya Demikian Nah Akal Tentunya Tidak Akan Bisa Menerima Sesuatu Yang Ada Bersama Dengan Itu Dia Tidak Demikian Tidak Mungkin Berkumpul Dalam Satu Waktu Dua Hal Yang Bertentangan Ada Dan Tidak Ada Seperti Itu Contohnya Seperti Siang Dan Malam Ya Tidak Mungkin Berkumpul Dalam Satu Waktu Ada Dan Tidak Nya Kegelapan Dan Cahaya Itu Siang Dan Malam Itu Demikian Parahamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Baik Ini Dalil Akal Yang Pertama Menunjukkan Tentang Wujudnya Para Malaikat Keberadaan Para Malaikat Itu Dengan Wujud Yang Hakiki Tentunya Kemudian Parahamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Berikutnya Bukti Secara Akal Yang Menunjukkan Keberadaan Para Malaikat Itu Adalah Keberadaan Bukti Buktinya Ya Itu Ada Bekas Atau Kita Katakan Ada Pengaruh Ya Atas Keberadaan Mereka Layaknya Kita Ketika Kita Sedang Berjalan Lalu Mendapatkan Adanya Tapak Ya Adanya Tapak Kaki Ya Tentunya Ada Orang Yang Tadinya Berjalan Di Sana Demikian Seperti Itu Begitu Juga Alam Semesta Ini Menunjukkan Ya Adanya Zat Yang Menciptakannya Seperti Itu Ya Jadi Bekas Bekas Sesuatu Menunjukkan Adanya Sesuatu Tersebut Baik Kita Akan Sebutkan Ya Apa Kira-kira Bekas Demikian Pula Ya Pengaruh Dari Keberadaan Sesuatu Tersebut Ya Itu Para Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menetapkan Malaikat Itu Memiliki Tugas-tugas Ya Tugas-tugas Seperti Diantaranya Adalah Ya Malaikat Maut Yang Memiliki Tugas Mencabut Nyawa Nah Kita Dapatkan Secara Kenyataan Adanya Makhluk-makhluk Yang Mereka Ini Mengalami Kematian Dan Dicabut Nyawanya Ya Nah Ini dalil Akal Yang menunjukkan Bahwasannya Ya Wafatnya Begitu Banyak Makhluk-makhluk Yang ada Ini Disebabkan Karena Dicabutnya Ruh-ruh Mereka Nyawa-nyawa Mereka Maka itu Menjadi Bukti Yang Nyata Tentang Adanya Wujud Malaikat Itu Ya Lebih khusus adalah Malaikat Maut Demikian Para Hamba Allah Rahimani Rahimah Beserta Dengan Para Pengiringnya Tentunya Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surah Sajjadah Ayat Sebelas Allah Mengatakan A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Qul Yata Wafakum Malakul Mauti Ladi Wukila Bikum Summa Ila Rabbikum Turja'un Katakan Lawahi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ya Malaikat Maut Yang Mewafatkan Kalian Tersebut Yang Ditugaskan Kepada Kalian Kemudian Kepada Rabb Kalian Kalian Akan Dikembalikan Lihat Kita Dapatkan Para Manusia Bahkan Bukan Hanya Manusia Ya Makhluk Makhluk Yang Lain Seperti Hewan Hewan Juga Mengalami Kematian Ya Mengalami Kematian Mengalami Maut Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kulun Nafsin Zaiqatul Maut Setiap Jiwa Itu Pasti Merasakan Mati Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Jadikan Ya Ada Satu Malaikat Yang Ditugaskan Untuk Mencabut Ruh Dan Nyawa Tersebut Ya Untuk Mencabut Jiwa Baik Warah Allah Rahimani Warah Rahimakum Allah Nah Itulah Malaikat Maut Ya Malaikat Maut Dan Kalau kita Dapatkan Ada yang Benar-benar Meninggal Dunia Wafat Mengalami Kematian Itu Menunjukkan Bahasanya Malaikat Itu Telah Bertugas Dengan Tugas Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Para Hamba Allah Rahimani War Rahimakum Allah Begitu Juga Para Hamba Allah Rahimani War Rahimakum Allah Kita Dapatkan Ya Para Nabi Dan Rasul Mereka Mendapatkan Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mayoritas Sampingnya Wahyu Kepada Para Nabi Dan Rasul Tersebut Itu Lewat Malaikat Jibril Yang disebut Dengan Ruhul Amin Jibril Alaih Salam Itu Satu Malaikat Yang Ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menyampaikan Wahyu Nah ketika kita Dapatkan Pengkabaran Bahwasannya Para Nabi dan Rasul Tersebut Mendapatkan Wahyu Dan Al-Quran Diantaranya Bahkan kita Dapatkan Al-Quran Tersebut Masih Terjaga Sampai Sekarang Ada di Hadapan Kita Bahkan Bisa Diperbanyak Lembaran Lembarannya Agar kita Bisa Membacanya Memahami Maknanya Ini Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Disampaikan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surah 6 Ayat 6 Dan Sesungguhnya Engkau Wahyu Muhammad Sallallahu Aleyhi Benar Benar Diberikan Al-Quran Itu Dari Sisi Zat Yang Maha Bijaksana Lagi Zat Yang Maha Mengetahui Demikian Demikian Pula Ya Allah Mengatakan Nazal Abih Ruhul Amin Ya Al-Quran Tersebut Itu Dibawa Turun Oleh Ruhul Amin Yaitu Malaikat Malaikat Jibril A.S. Tadkala Disampaikan Al-Quran Ini Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Kita Telah Mendapatkannya Ini Buktinya Menunjukkan Bahwasannya Memang Betul-betul Ada Ya Malaikat Yang Bernama Dengan Jibril A.S. Yang Bergelar Dengan Arruhul Amin Ya Jiwa Yang Dipercaya Malaikat Jibril A.S. Demikian Farah Allah Rahimani Wa Rahimakum Allah Kemudian Farah Allah Rahimani Wa Rahimakum Allah Berikutnya Kita Dapatkan Kondisi Manusia Yang Mereka Dijaga Dijaga Dari Gangguan Jin Dan Syeton Ya Serta Dari Keburukan Mereka Sepanjang Kehidupan Mereka Dan Manusia Tersebut Hidup Padahal Hidup Diantara Jin Dan Syeton Tersebut Dalam Kondisi Jin Dan Syeton Itu Bisa Melihatnya Bisa Melihat manusia Sementara Dia Tidak Bisa Melihat Jin Syeton Tersebut Demikian Dan Jin Syeton Tersebut Mampu Untuk Menimpakan Keburukan Keburukan Dengan Idhin Allah Tentunya Namun Ternyata Kita Tidak Dapatkan Jin Syeton Itu Menimpakan Keburukan Keburukan Kepada Manusia Padahal Mereka Sangat Benci Dengan Manusia Padahal Mereka Ini Jin Syeton Ini Merupakan Musuh Bebuyutan Yang Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Tentang Syeton Itu Jangan Akan Mengikuti Langkah-langkah Syeton Karena Sesungguhnya Dia Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Kalian Dia Yaitu Syeton Itu Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Manusia Yang Tentunya Dia Sendiri Menjadikan Memposisikan Dirinya Menjadi Musuh Ya Sebagaimana Yang Dicanangkan Oleh Syeton Yang Pertama Sekali Yaitu Iblis Lanatullah Alayih Ya Yang Tugasnya Dalam Untuk Menyesatkan Manusia Ya Dan Agar Bisa Memberikan Kemoderotan Kepada Manusia Demikian Nah Tentunya Ini Sangat Ya Menjadi Tekad Ya Menjadi Tekad Yang Begitu Kuat Bagi Mereka Syeton Ini Ya Karena Mereka Adalah Musuh Bagi Kita Dan Mereka Memposisikan Diri Sebagai Musuh Bagi Kita Nah Tentunya Musuh Menginginkan Ya Kemoderotan Bagi Musuhnya Demikian Namun Kita Dapatkan Manusia Kita Ini Terjaga Ya Terjaga Dari Gangguan Gangguan Mereka Dan Keburukan Keburukan Mereka Demikian Nah Ketika Kita Terjaga Dari Keburukan Mereka Dan Terhindar Dari Kejelekan Mereka Ini Menunjukkan Adanya Ya Ini Menunjukkan Ini sebagai Bukti yang Menunjukkan Bahwa Adanya Para Malaikat Yang Ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menjaga Manusia Ya Menjaga Manusia Dan Membela Manusia Ya Menghindarkan Manusia Dari Gangguan Seton Seton Tersebut Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Ra'adu Ayat 11 Ya Allah Mengatakan A'udzubillahimminasyaitanirrajim Lahu Lahu Mu'aqibatum Minbain Yadaihi Wa Min Khalfihi Yahfadunah Min Amrillah Manusia itu Memiliki Ya Makhluk-makhluk Yang bergantian Yang berada di hadapan Mereka Di belakang mereka Menjaga Manusia tersebut Ya Berdasarkan Perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah Ya Bahkan Bukan hanya dari Gangguan dari Jin syeton Saja kita dapatkan Ya Kita barangkali Pernah mendapatkan Kabar Seseorang itu Selamat Dari Bahaya besar Yang Tidak masuk akal Ya Seseorang manusia itu Bisa selamat Seperti contohnya Ya Cerita dimana Ketika terjadi Tsunami di Aceh Ada Satu Bayi yang bisa Selamat Dari Tsunami Aceh tersebut Terapung-apung Bahkan selamat Seperti itu Ya Dan barangkali Saat ini Dalam kondisi hidup Demikian Begitu juga Kita dapatkan Ya Ada Pengkabaran Bahkan barangkali Ya Di beberapa Video-video Yang beredar di Sosial media Ya Ada Seseorang yang Selamat Dari Kecelakaan Besar Dimana Di kanan Dan kirinya Itu Banyak kendaraan Kendaraan Yang besar Yang Dia terjatuh Di tengah-tengah Kendaraan-kendaraan Tersebut Tanpa Terlindas Demikian Dan seterusnya Ya Hal-hal yang Memang luar biasa Yang ini Menunjukkan Bahwa Memang Ada Malaikat Yang ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menyelamatkan Untuk Menjaga Ya Dan melindungi Manusia Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Nah inilah Ya Yang menyebabkan Mengapa Ya kita ini Cinta kepada Para Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini yang menuntut Kita untuk cinta Kepada para Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Selain kita Berterima kasih Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka kita juga Mencintai para Malaikat Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena kebaikan-kebaikan Mereka yang Itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kepada mereka Untuk menjaga Kita Ya Alhamdulillah Alladhi binimati Hitatimus Salihat Segala puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dengan Kenikmatannya Menjadi sempurnalah Kesalahan-kesalahan Tersebut Demikian Berhambat Allah Rahimani Warahimakum Allah Begitu juga Kita dapatkan Ya Kita senantiasa Ya Walaupun tidak selalu Kita katakan Ya Setiap hari Tidak mesti juga Ya Kita mendapatkan Bisikan-bisikan kebaikan Yaitu untuk melakukan kebaikan Atau dorongan-dorongan kebaikan Dalam hati kita Ya Dalam hati kita Untuk melakukan kebaikan-kebaikan Ya Untuk melakukan hal-hal yang Menunjukkan kesalahan-kesalahan Walaupun bersama dengan itu Juga ada dorongan-dorongan Ya untuk melakukan keburukan-keburukan Baik itu Nafsu kita yang mengajak kepada Keburukan-keburukan Ya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mengabadikan perkataan Nabi Yusuf A.S. Sesungguhnya Ya Jiwa Nafsu itu mengajak kepada Memerintahkan kepada Keburukan Begitu juga Terkadang syaitan Ya Menjanjikan hal-hal yang Indah-indah pada Kemahsiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Syaitan tersebut Memerintahkan kepada Hal-hal yang buruk Mengajak Membujuk kita kepada Keburukan Ya Pembangkangan Kedulhakaan Kemahsiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Ternyata Ya Kita Terkadang Ya Bersama dengan itu Mendapatkan bisikan juga kebaikan Bisikan kebaikan Kita mendapatkan dorongan Ya untuk melakukan kebaikan Demikian Begitu juga Ya Yang akhirnya Yang akhirnya Ini berakibat Kita pun memilih Untuk melakukan kebaikan Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Ya Maka ini membuktikan Kepada kita Bahwa Memang ada Malaikat Yang ditugaskan Ya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk menjaga manusia Dari keburukan Yang mereka mengingatkan kita Kepada kebaikan Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakum Allah Secara logis Kita katakan Bahwa Sesuatu yang disebutkan ada Tadi sudah kita sebutkan Maka tak mungkin Dia tiada Kemudian Ketidakmampuan Untuk melihat Sesuatu Yang ada Tidaklah menunjukkan Ketiadaannya Nah seperti itu Itu logis Ya Seperti contohnya Kita katakan Ruh Ya kita tidak bisa Melihat ruh Bukan ketiadaan Ruh tersebut Begitu juga Ketika kita Mendengar Ungkapan Akal Namun Kita tidak bisa Melihat akal itu Bukan karena Ketiadaan akal Tersebut Demikian Ya Begitu juga Ketika kita Mendengar Adanya pahala Ya Bukan Ketika kita Tidak bisa Melihatnya Bukanlah Menunjukkan Bahwa ketiadaan Ya Pahala tersebut Demikian Ya Surga Neraka Dan yang lainnya Ya ketika kita Tidak bisa Melihatnya Ya Bukan berarti Ketiadaannya Ya Bukanlah menunjukkan Ketiadaannya Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahimakumullah Apa sebabnya Karena Ketahuilah Ini karena Kelemahan Ya mata kita Yang dijadikan oleh Allah SWT Untuk Ya Mengidentifikasi Ya Keberadaan Para Malaikat tersebut Karena Memang Allah Jadikan Malaikat ini Adalah Makhluk Yang gaib Makhluk Yang gaib Nah Keberadaan Para Malaikat Ini Ini Sebuah Kepastian Keberadaan Yang hakiki Hanya saja Kelemahan Mata kita Ketidakmampuan Ya Indera Penglihatan Kita Untuk Mengidentifikasi Malaikat tersebut Sehingga Kita tidak bisa Melihatnya Namun Bukan berarti Ketiadaan Ya Wujud dari Malaikat Tersebut Demikian Farhamba Allah Rahimani Warahmakum Allah Jikalau Keberadaan Ya Jikalau Kita katakan Nama-nama Yang disebutkan Dalam Al-Quran Ya Itu Tidaklah Bisa Diindera oleh Penglihatan Ya Atau Kita katakan Seperti ini Andaikan Malaikat Yang disebutkan Dalam Al-Quran Begitu juga Dalam Hadis Nabi S.A.W. Disebutkan Oleh Allah Subhanallah Yang maha Benar Perkataannya Disebutkan Dalam Hadis Nabi S.A.W. Orang Yang paling Benar Ucapannya Itu Mengharuskan Ya Ketiadaan Wujudnya Karena Ketiadaan Ya Untuk Bisa Dilihat Ketidakmampuan Untuk Bisa Dilihat Tidak Bisa Dilihat Maka Ketahuilah Banyak Hal Kalau demikian Yang kita Ingkari Wujud Dan Keberadaannya Bahkan Allah Subhanallah Tidak Mampu Ya Penglihatan Kita Indera Penglihatan Kita Untuk Bisa Mengindranya Untuk Melihatnya Untuk Mengidentifikasi Wujudnya Apakah Berani Kita Menolak Wujud Allah Subhanallah Wujud Allah Yang Hakiki Tersebut Zat Allah Yang Hakiki Tersebut Demikian Maka Ini Satu Yang Tidak Logis Kita Katakan Demikian Ini Semuanya Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Ya Bahwa Malaikat Itu Sesungguhnya Benar-benar Ada Wujudnya Dan Itu Sesuai Dengan Dalil Wahyu Maupun Dalil Akal Demikian Parhamba Allah Rahimah Tentunya Keberadaan Malaikat Itu Wujudnya Adalah Wujud Yang Hakiki Sesuai Dengan Apa Yang Allah Ciptakan Bagi Mereka Para Malaikat Tersebut Yang Allah Ciptakan Dari Cahaya Demikian Parhamba Allah Kemudian Yang Kedua Beriman Kepada Malaikat Termasuk Beriman Kepada Malaikat Adalah Beriman Kepada Nama Nama Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Demikian Pula Dalam Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kita Wajib Untuk Mengimani Nama Nama Tersebut Secara Rinci Begitu Juga Malikat 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 Lain Yang Tidak Sebutkan Nama Namanya Secara Rinci Maka Kita Imani Seperti Itu Dan Tentunya Nama Nama Tersebut Itu Menunjukkan Zat Yang Tersendiri Kecuali Apabila Memang Satu Malikat Itu Memiliki Beberapa Nama Seperti Contohnya Malikat Jibril Disebut Juga Dengan Ar-ruhul Amin Demikian Maka Atau Disebut Juga Dengan Ar-ruh Maka Itu Adalah Satu Makhluk Malaikat Yang Diberi Nama Dengan Beberapa Nama Terkadang Malaikat Jibril Disebut Dengan Ar-ruh Terkadang Disebut Dengan Ruhul Amin Terkadang Disebut Dengan Jibril Bahkan Disebut Dalam Hadis Dengan Jabra'il Demikian Ya Parham Allah Rahimani War Rahimakum Allah Kemudian Yang Ketiga Adalah Mengimani Sifat Mereka Ya Mengimani Sifat Sifat Mereka Beriman Kepada Malaikat Diantaranya Adalah Mengimani Sifat Sifat Mereka Sifat Sifat Para Malaikat Tersebut Ya Yang Mereka Ini Memiliki Sayap Ada Yang Memiliki Satu Dua Tiga Sayap Ada Pula Yang Sampai 600 Sayap Seperti Malaikat Jibril Alayhi Salam Demikian Ya Begitu Juga Mereka Punya Kemampuan Untuk Terbang Ya Kemampuan Untuk Bergerak Cepat Demikian Nah Itu Ya Itu Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Kepada Mereka Kemampuan Kemampuan Seperti Sifat Sifat Mereka Ini Demikian Dan Kemampuan Kemampuan Yang Lain Seperti Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Barah Beriman Kepada Para Mereka Di Antaranya Yang Terakhir Adalah Beriman Ya Dengan Tugas Tugas Yang Allah Subhanahu Telah Tugaskan Kepada Mereka Ya Ada Malaikat Jibril Yang Tugas Untuk Menyampaikan Wahyu Ada Malaikat Ya Mikail Yang Bertugas Untuk Ya Mengurusi Hujan Begitu Juga Pembahagian Rizki Ya Dan Tanaman Tanaman Begitu Juga Ada Malaikat Israfil Yang Nantinya Meniup Sangka Kala Demikian Pula Ada Malaikat Ya Penjaga Surga Penjaga Neraka Ya Ada Malaikat Yang Mereka Ini Tugasnya Adalah Meniupkan Ruh Ya Bagi Kepada Para Janin Begitu Juga Mencatat Ya Empat Takdirnya Yang telah Ditetepkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada Malaikat Yang menjaga Manusia Ada Malaikat Yang Berkeliling Untuk Mencari Penuntun Ilmu Dan majlis-majlis Ilmu Demikian Seperti Itu Ya Dan Seterusnya Ya Ada Malaikat Yang Pada Umumnya Mereka Itu adalah Ta'an Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Bukan Pada Umumnya Bahkan Semua Malaikat Itu ta'an Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Yang Mereka Itu Bertasbih Ya Ada Malaikat Yang Memikul Arash Ya Ada Malaikat Yang Mereka Itu Beribadah Kemudian Bertasbih Kepada Allah Siang Dan Malam Tanpa Henti Dan Tanpa Lelah Demikian Maka Wajib Bagi kita Untuk Mengimani Para Malaikat Tersebut Ya Sesuai Dengan Apa Yang Telah Allah Ciptakan Bagi Mereka Demikian Para Hamba Allah Rahimani War Rahimah Kum Allah Nah Ini Pembahasan Mendatang Kita Akan Lanjutkan Ya Pada Materi Berikutnya Yaitu Rukun Iman Yang Ketiga Yaitu Beriman Kepada Kitab Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Pada Waktu Mendatang Dan Kita Cukupkan Penyampaian Materi Ya Ini Kita Lanjutkan Dengan Sesi Soal Jawab Ada Pertanyaan Dari Saudara Kita Assalamualaikum Ustadz Saya Mau Bertanya Berdosa Kita Memasak Atau Menjual Makanan Atau Minuman Kepada Orang Yang Mampu Berpuasa Tapi Dia Tidak Berpuasa Apa Hukumnya Baik Alhamdulillah Kita Jawab Dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sesungguhnya Seseorang Baik Laki Atau Perempuan Yang Sehat Tidak Dalam Kondisi Safar Yang Suci Dari Haid Dan Nifas Ya Yang Dia Telah Balik Dan Berakal Seorang Muslim Ya Bahkan Orang Kafir Itu Punya Kewajiban Untuk Berpuasa Ya Saya Condong Kepada Pendapat Bosanya Orang Kafir Termasuk Mendapatkan Beban Syariat Ya Maka Tidak Boleh Ya Memberikan Makanan Kepada Atau Menjual Makanan Kepada Mereka Yang Mereka Nanti Akan Mengkonsumsinya Di Siang Hari Ramadan Tidak Boleh Walaupun Mereka Tidak Berpuasa Jangan Membantu Mereka Untuk Burhaka Kepada Allah Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Boleh Ya Tidak Boleh Memberikan Atau Memasakkan Atau Menjualkan Ya Makanan Atau Minuman Kepada Mereka Jikalau Kita Mengetahui Ingat Ini Sarannya Jika Kita Mengetahui Bahwa Mereka Itu Akan Mengkonsumsinya Di Siang Hari Ramadan Dalam Kondisi Mereka Sesungguhnya Mampu Untuk Berpuasa Tidak Ada Penghalang Syari Bukan Karena Kondisi Mereka Safar Bukan Dalam Kondisi Mereka Sakit Bukan Dalam Kondisi Mereka Itu Sedang Haid Atau Nifas Ya Bukan Mereka Itu Anak Kecil Ya Bukan Juga Mereka Orang Gila Ya Mereka Adalah Orang Yang Mampu Untuk Berpuasa Tapi Mereka Tidak Berpuasa Kita Berikan Makan Atau Minum Kepada Mereka Walaupun Mereka Tidak Berpuasa Maka Ini Membantu Mereka Untuk Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka Tidak Boleh Wajib Ya Untuk Berpuasa Allah Mengatakan Allah Berfirman Di dalam Surah Al-Baqarah 183 Wahai Orang-orang Beriman Telah Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kalian Untuk Berpuasa Agar Kalian Bertakwa Rasulullah Bersabda Dalam Sebu Hadis Yang Dirukan Oleh Imam Ahmad Teradatang Kepada Kalian Bulan Ramadhan Sebuah Bulan Yang Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allah Telah Mewajibkan Berpuasa Bagi Kalian Di Bulan Tersebut Demikian Wajib Berpuasa Ya Maka Jangan Bantu Orang Lain Untuk Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Dan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 2 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Wata'awanu Alal Birri Wata'qua Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Uduan Kata Allah Subhanahu Wata'ala Janganlah Saling Menolong Kalian Di atas Kebajikan Dan Ketakwaan Dan Janganlah Kalian Saling Menolong Di atas Dosa Dan Permusuhan Jangan Saling Tolong Menolong Di atas Dosa Dan Permusuhan Itu sebuah Dosa Demikian Walaupun Mereka Tidak Berpuasa Padahal Mereka Mampu Berpuasa Berbeda Halnya Apabila Mereka Sedang Haid Sedang Nifas Atau 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 Mereka 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 Sedang Safar Atau Anak Kecil Kondisinya Yang tidak Wajib Berpuasa Atau Atau Orang Gila Demikian Maka Tentunya Ya Ini Dibolehkan Namun Di luar Itu Maka Tidak Boleh Ya Kita Mendapatkan Dosa Bila Kita Menolong Mereka Untuk Makan Di Siang Hari Ramadan Wallahu Ta'ala A'lam Nah Bagaimana Kalau Seandainya Nanti Dia Marah Ketika Tidak Dimasak Ya Kalau Dia Marah Ya Begini Saja Kalau Kita Masak Pun Bukan Untuk Dia Ya Kalau Kita Katakan Kita Masak Untuk Masakan Tersebut Masakan Yang Dibuat Untuk Malam Hari Nah Itu Hal Yang Berbeda Contoh Kita Buat Masakan Kita Buat Masakan Kita Masakan Tapi Untuk Ya Di Disajikan Di Malam Hari Namun Dia Memakannya Nah Itu Bukan Sebuah Dosa Bagi Kita Demikian Ya Demikian Nah Cuma Kita Kasih Tahu Tentang Kewajiban Untuk Berpuasa Terlebih dahulu Wajib Berpuasa Dosa Bila Tidak Berpuasa Demikian Itu Bentuk Nasihat Kepadanya Adinun Nasihat Ya Agama Itu Adalah Nasihat Demikian Sampaikan Ya Dengan Lemah Lembut Contohnya Bisa Juga Dengan Apa Dengan Kalimat Tegas Sampaikan Kepadanya Bahwasannya Sesungguhnya Ya Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Dalam sebuah Hadis Yang direkan Oleh Ibn Hibban Begitu Ibn Huzaymah Ya Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Baina 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 Na Imun Izt Atani Rajulani Tadkala Aku sedang Tidur Tiba-tiba Ada Dua Malaikat Yang Datang Kepadaku Intola Kabi Keduanya Ya Membawa Pergi Aku Lalu Nabi S.A.W. Ya Dihadapkan Kepada Satu Tanjakan Yang Begitu Tinggi Ya Maka Kata Dua Malaikat Ini Is'ad Naiklah Maka Kata Nabi S.A.W. Ya Aku Tidak Bisa Naik Karena Begitu Tinggi Maka Kedua Malaikat Itu Membantu Nabi S.A.W. Lalu Ketika Sampai Di Puncaknya Nabi S.A.W. Mendengarkan Raungan Lolongan Lalu Beliau Bertanya Lolongan Apakah Ini Maka Dijawab Kepada Nabi S.A.W. Itu Lolongan Siksaan Bagi Penghuni Neraka Demikian Lalu Dibawa Manusia Manusia Yang Dalam Kondisi Mereka Disiksa Dengan Bentuk Ya Digantung Dengan Secara Terbalik Ya Kepala Mereka Di bawah Kaki Mereka Di atas Itu Digantung Pada Kaki Kaki Mereka Dalam Kondisi Sudut Sudut Murut Mereka Terkoyak Dan Mengalirkan Darah Rasulullah Bertanya Kepada Dua Mereka Tersebut Man Haulai Siapa Mereka Ini Maka Rasulullah Dijawab Pertanyaan Beliau Dengan Ungkapan Haulai Ladina Ulaikalladina Tuftiruna Qabla Tahillati Sawmihim Ya Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Berbuka Sebelum Waktu Berbuka Puasa Mereka Demikian Hadis Ibn Hibba Dan Ibn Khuzayma Disahikan Baik Disini Menunjukkan Siksaan Yang Begitu Parah Bagi Orang Yang Mereka Sesungguhnya Berpuasa Di awalnya Lalu Mereka Berbuka Tanpa Ada Sebab Alasan Yang Dibenarkan Sebelum Waktunya Tadinya Mereka Berpuasa Ini Siksaan Bagi Mereka Seperti Ini Kondisi Digantung Terbalik Lalu Dikoyak Mulutnya Mengalir Darah Coba Bayangkan Sampaikan Kepada Orang Tersebut Yang Tidak Berpuasa Itu Hadis Seperti Ini Hadis Nabi Yang Tak Pernah Dusta Dengan Perkataannya Sampaikan Seperti Ini Kalau Dia Seorang Muslim Mumin Pasti Dia Membenarkan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Demikian Paling Tidak Akan Memunculkan Rasa Takut Coba Bayangkan Bila Di Ujung Gang Atau Jalan Dari Rumah Kita Domisi Kita Disana Ada Satu Orang Yang Digantung Dengan Cara Terbalik Lalu Ternyata Koyak Mulutnya Ketika itu Dan mengalir Darah Masih Menetes Darah Tersebut Bagaimana Kira-kira Menyeramkan Bukan Kita Dapatkan Di wilayah Dekat rumah Kita Ada orang Yang demikian Atau Mungkin Di dalam Rumah Kita Orang Tersebut Dalam Kondisi Seperti Itu Disiksa Begitu Dalam Kondisi Dibuat Demikian Kira-kira Ini Menyeramkan Saya Kira Menjadi Angkerlah Tempat Tersebut Dalam Beberapa Waktu Bahkan Mungkin Untuk Seterusnya Karena Begitu Menyeramkannya Itu Siksaan Bagi Orang Yang Sesungguhnya Tadinya Berpuasa Namun Dia Membatalkannya Tanpa Sebab Yang Dibenarkan Lalu Bagaimana Dengan Orang Yang Sama Sari Tidak Berpuasa Demikian Yang Saya Duga Dengan Dugaan Kuat Itu Siksanya Lebih Berat Ketimbang Yang Tadi Wallahu Tala Alam Yang Jelas Andaikan Pun Siksaan Itu Diberlakuan Kepada Orang-orang Yang Tidak Berpuasa Sama Sekali Itu Sudah Mengerikan Apalagi Yang Menyiksa Seperti Itu Adalah Malaikat Yang Ditugaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampaikan Kepadanya Demikian Nah Ini Bentuk Nasihat Agar Dia Berhenti Dari Kebiasaan Buruknya Meninggalkan Kewajiban Wallahu Ta'ala Baik Ada pertanyaan Disini Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Fikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fik Barakallah Pak Ustaz Saya Mau bertanya Kami Menikah Sudah 26 Tahun 18 Tahun Yang Lalu Suami Pernah Berucap Ya Kamu Tak Pegat Apa Itu Pegat Cerah Mungkin Ya Dua Tahun Kemudian Ngomong Lagi Kita Pisahan Kalau Mau Pisahan Pergi Ke Wali Hakim Tapi Enggak Pergi Karena Malu Istri Yang Minta Suami Mengiakan Dan Kami Tidak Tahu Hukum Talak Dua Bulan Yang Lalu Karena Ada Masalah Suami Dengan Mantan Calon Istri Suami Ditanya Kok Marah Malah Menjatuhkan Talak Dengan Bahasa Jawa Saya Bingung Kami Pergi Kepala Kau Menyarankan Agar Rujuk Kembali Kami Pun Rujuk Kembali Dengan Pernyataan Tertulis Dengan Tandatangan Dua Orang Saksi Bagaimana Menurut Hukum Syari Apakah Masih Halal Kepernikahan Kami Bagaimana Istri Harus Bersikap Bagaimana Cara Menghilangkan Rasa Sakit Hati Terima Kasih Baik Ya Pegat Ini Bahasa Jawa Begini Ungkapan Tolak Ya Talak Itu Terbagi Menjadi Dua Yang pertama Adalah Disebut Dengan Labdu Tolakin Sarih Yaitu Lafad Talak Yang Jelas Gamlang Yang kedua Adalah Labdu Tolak Kinai Yaitu Lafad Talak Yang Bersifat Kinayah Kiasan Yang Pertama Lafad Talak Yang Jelas Gamblang Yang Maknanya Tidak Ada Makna Yang Lain Kecuali Memang Maksudnya Adalah Talak Seperti Contohnya Adalah Kalimat Talak Dalam Bahasa Indonesia Talak Itu Sendiri Karena Bahasa Arab Tolak Artinya Ya Talak Itu Termasuk Kalimat Yang Jelas Seorang Suami Mengatakan Kepada Istrinya Saya Talak Kamu Maka Ini Adalah Ungkapan Yang Jelas Dan Gamblang Maka Jatuh Talak Demikian Yang Disamakan Dengan Itu Adalah Cerai Sama Dengan Itu Cerai Demikian Cerai Maka Ungkapan Cerai Ini Adalah Ungkapan Yang Jelas Gamblang Tidak Bisa Dimakan Kepada Makna Yang Lain Ya Karena At-tolak Maknanya Juga Cerai Perceraian Demikian Ya Dan Disamakan Dengan Itu Pula Adalah Lafad Lafad Dalam Bahasa Bahasa Yang Berlaku Di Lingkungan Manusia Ya Saya Tidak Tahu Ya Pegat Itu Apakah Dia Maknanya Talak Atau Maknanya Pisah Saya Tidak Tahu Baik Ya Yang Jelas Kalau Itu Adalah Makna Yang Satu Tidak Ada Makna Yang Lain Maksudnya Menunjukkan Perceraian Maka Jatuh Talak Baik Itu Main Main Ataupun Serius Kata Nabi Sallallam Salasun Jidduhun Jidduhun Wahazduhun Jidduhun Ya Ada Tiga Yang Seriusnya Dinyatakan Serius Dan Main Main Bercandanya Ya Gurawannya Itu Dianggap Serius Annikah Wattalak Warraja'atu Nikah Talak Dan Rujuk Demikian Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Hadis Yang Sahih Nah Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Lafad Talak Yang Kinayah Lafad Talak Yang Dia Sifatnya Kiasan Yaitu Sebuah Lafad Yang Bisa Mengandung Talak Dan Bisa Mengandung Bukan Talak Seperti Contohnya Kata Pisah Nah Makanya Saya tidak tahu Pegat Itu Maksudnya Apa Ya Kalau Seandainya Maksudnya Adalah Pisah Maka Dia Masuk Kepada Lafad Ya Talak Yang Kiasan Demikian Kiasan Pisah Mengapa Pisah Ini Termasuk Ya Lafad Talak Yang Kiasan Karena Pisah Itu Tidak Bermakna Cerai Saja Dia Bisa Bermakna Contohnya Pisah Rumah Pisah Tempat Tidur Ya Pisah Ranjang Bisa Jadi Ya Bisa Juga Pisah Hubungan Rumah Tangga Itulah Cerai Kan Begitu Yang Sama Dengan Itu Adalah Ungkapan Suami Kepada Istrinya Pulang Pulang Ke rumah Orang Tuamu Pulang Ya Atau Kusir Dari rumah Ini Contohnya Seperti Itu Pergi Dari rumah Ini Atau Yang Semisalnya Nah Untuk Bila Mentar Kita Berlindung Kepada Allah Dari Ungkapan Ungkapan Seperti Ini Ya Nah Yang Seperti Itu Maka Para Ulama Menyebutkan Ya Bahwasannya Untuk Jatuh Talak Ya Bagi 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 Suami Yang Mengucapkannya Itu Harus Ada Niat Mentala Atau Menceraikan Jadi Ketika Seorang Suami Mengatakan Pergi Di rumah Ini Maksudnya Adalah Mentala Ya Adalah Maka Ketika Itu Jatuh Talaknya Begitu Juga Ya Kusir Di rumah Ini Pergi Sana Atau Kita Pisah Ya Atau Kalimat Yang Semisalnya Ya Yang Kata-kata Ini Kata-kata Yang Memiliki Beberapa Makna Bisa Talak Bisa Tidak Talak Nah Ketika Seorang Suami Berniat Mentala Ketika Mengucapkan Kalimat Kalimat Seperti Ini Maka Jatuh Talak Bila Tidak Berniat Untuk Mentala Dengan Kalimat Ini Sekedar Hanya Untuk Mengancam Contoh Seperti Kita Pisah Mengancam Ya Begitu Ketika Mengatakan Pergi Di Rumah Ini Karena Marah Bukan Maksudnya Untuk Mentala Atau Mencerai Atau Yang Semisalnya Maka Ini Tidak Jatuh Talak Demikian Ya Seperti Itu Makanya Ya Ini Tergantung Ya Ditanyakan Kepada Suaminya Ketika Mengatakan Kalimat Pegat Atau Kita Pisahan Kita Pisah Pisahan Ya Kalimat Kita Dikembalikan Kepada Niat Sang Suami Ketika Mengucapkannya Apakah Sekedar Ancaman Saja Namun Apabila Sang Suami Mengatakan Kita Pisahan Silahkan Urus Ya Perceraian Yang Itu Di KUA Contohnya Begitu Berarti Ini Namanya Talak Mu'alak Bisyarat Yaitu Talak Yang Dikaitkan Dengan Syarat Tertentu Apa Itu Yaitu Pengurusan Perceraian Oleh Istri Nah Ini Ini Bentuk Yang Lain Apabila Dilakukan Syaratnya Maka Ketika Jatuh Talak Namun Bila Tidak Dilakukan Syaratnya Maka Tidak Jatuh Talak Demikian Ya Seperti Itu Demikian Jadi Untuk Kalimat Pegat Ini Saya Kurang Tahu Makananya Tinggal Dilihat Saja Dalam Bahasa Jawa Apakah Pegat Ini Makananya Satu-satunya Makan Cerai Atau Talak Ataukah Dia Makananya Pisah Bisa Bermakna Cerai Atau Bisa Bermakna Tidak Cerai Demikian Ada pun Yang kedua Yang saya Pahami Kalimat Pisahan Dan Itu Dikaitkan Dengan Pergi Ke Wali Hakim Maka Ini Namanya Talak Dengan Syarat Bila Tidak Dipenuhi Syaratnya Maka Tidak Jatuh Talak Demikian Seperti Itu Ya Kemudian Menjatuhkan Talak Dengan Bahasa Jawa Ya Ini Tinggal Dilihat Ya Apakah Betul Itu Lafatnya Lafat Yang Jelas Gamblang Tidak Ada Makna Yang Lain Ataukah Dia Maknanya Adalah Makna Yang Banyak Bisa Tidak Maka Mohon Dipahami Ya Penjelasan Yang Tadi Kita Sebutkan Di Awal Agar Tidak Keliru Demikian Seperti Itu Nah Ketika Kalau Saya Lihat Ya Kalaupun Seandainya Kalimat Pegat Itu Adalah Kalimat Talak Atau Cerai Maka Baru Satu Ya Tapi Saya Tidak Tahu Apakah Pegat Itu Maknanya Talak Atau Cerai Atau Pisah Nah Begitu Kalau Pisah Maka Tergantung Niat Ada Pun Yang Kedua Syarat Apa Namanya Talak Dengan Yang Dengan Syarat Pergi Ke KUA Atau Ke Wali Hakim Ternyata Tidak Dilakukan Maka Ini Tidak Berlaku Ya Kemudian Yang Ketiga Adalah Ya Mengucapkan Dengan Bahasa Jawa Baik Maka Bila Kita Urut Yang Seperti Ini Baru Berlaku Dua Saja Kalau Memang Seandainya Itu Betul Betul Kalimat Kalimat Talak Ada Yang Kedua Yang Dengan Mengkaitkan Pergi Ke Wali Hakim Ya Maka Ini Tidak Berlaku Karena Syaratnya Tidak Diberlakukan Ternyata Ketika Bertemu Ya Pergi ke KUA Ternyata KUA Menyarankan Untuk Rujuk Kembali Ya Untuk Rujuk Kembali Dan Insyaallah Ta'ala Ya Ini Rujuknya Insyaallah Bisa sah Silahkan Dilanjutkan Ya Demikian Tentunya Apabila Ternyata Wali Hakim Memutuskan Ya Untuk Rujuk Nah Ini Tentunya Berdasarkan Keilmuan Mereka Ya Keilmuan Mereka Kita Berbeisangka Dengan Para Wali Hakim Dari KUA Atas Dasar Ilmu Ya Mereka Memutuskan Hal Tersebut Tentunya Rincian Permasalahan Telah Disampaikan Dan Pihak Wali Hakim Telah Melakukan Analisa Terhadap Kasus Tersebut Lalu Ya Melakukan Ya Rujuk Ya Atau Menyarankan Untuk Rujuk Dan Telah Dilakukan Maka Insyaallah Ini Bisa Dilanjutkan Rumah Tangga Dan Sebaiknya Ya Hendaknya Suami Istri Ya Kebetulan Yang bertanya Ini adalah Seorang Istri Maka Saya Saya Sarankan Untuk Melihat Kelebihan Suami Ya Bersemangat Untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Sesungguhnya Manusia itu Banyak Kesalahannya Karena Nabi kita Muhammad S.A.W. Mengatakan Kulu Bani Adam Khattah Ya Setiap Anak Adam itu Pelaku Kesalahan Kesalahan Kepada Allah Kesalahan Kepada Manusia Sebaik Baik Orang Yang Bersalah Itu Adalah Bertaubat Permasalahannya Terkadang Lawan Interaksi Kita Baik Itu Dalam Lingkungan Yang Sempit Seperti Rumah Tangga Ini Begitu Juga Dalam Lingkungan Yang Lebih Luas Ini Terkadang Mereka Tidak Tidak Sadar Terdang Kesalahannya Maka Miliki Sifat Pemaaf Ya Miliki Sifat Pemaaf Karena Sesungguhnya Ya Sifat Pemaaf Itu Merupakan Sifat Orang-orang Bertakwa Yang Dijanjikan Surga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Kata Allah Subhanahu Wata'ala Al-Ali Imran Ayat 133 Dan 134 Allah Mengatakan A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim Wasari'u Ila Maghfiratin Min Rabbikum Majannatin Arduh Samawatu Wal U'iddat Nil Muttakin Allazina Yunfiquna Fis Sarra'i Wad Darra'i Wal Bersegeralah Wahai para hamba Allah Menuju ampunan Dari Rab Kalian Dan surga Yang selos Langit Dan bumi Perhatikan Allah Menyeru Hamba-hambanya Untuk Bersegera Menuju Ampunan Allah Karena Tidak ada Manusia Yang tidak Punya Dosa Maka Maka Menuju Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Menuju Surga Yang luas Yang selos Langit Dan bumi Itu adalah Tempat Terakhir Kita Dan ini Merupakan Kampung Halaman Kita Tempat Kesudahan Kita Yang terbaik Demikian Maka Bertekadlah Tujulah Surga Tersebut Demikian Wa'iddat Nil Muttakin Itu dipersiapkan Bagi orang-orang Yang bertakwa Siapa mereka Orang-orang yang bertakwa Ini Yaitu Orang-orang Yang mereka Berinfak Dikalah Senang Dan Susah Susah Dan Senang Kemudian Mereka Itu Orang-orang Yang bertakwa Itu Yang dijanjikan Surga Orang-orang Yang mereka Menahan Amarah Terkala Mampu Untuk Melampiaskannya Kemudian Dan Mereka Itu adalah Orang-orang Yang Menahan Memaafkan Kesalahan Manusia Wallahu Yuhibbul Muhsinin Itu merupakan Dan Allah Mencintai Orang-orang yang Berbuat kebaikan Itu merupakan Kebaikan Demikian Jadi berbuat baik Kepada Pasangan hidup kita Dengan cara Memaafkannya Dengan cara Menahan Marah Kepadanya Dengan cara Membantunya Itu merupakan Bentuk kebaikan Insyaallah Itu ciri Ketakwaan Bukankah Ini yang Dituju Ketika kita Berpuasa Demikian Dan Hendaknya Pasangan suami istri Ini melihat Kelebihan Pasangannya Jangan melihat Kekurangannya Kata Nabi S.A.W Hadis Muslim Kata Nabi S.A.W Janganlah Ada Seseorang Itu Membenci Pasangannya Yang beriman Seorang yang beriman Itu membenci Pasangan yang beriman Apabila Tak suka Dengan salah satu Karakternya Tak suka Dengan salah satu Yang ada padanya Maka dia bisa Ridho Dengan yang lainnya Ya Orang yang beriman Adalah Dia bisa melihat Kelebihan Sehingga dengan itu Dia ridho Ya Dia bisa ridho Ya Melihat kelebihannya Sehingga bisa ridho Ada pun kesalahan Dan kekurangannya Maka maafkan Maka abaikan Ya lupakan Kesalahan Ya Maka Lihat kelebihan Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya Berdosakah kita Bila kita tidak Menghitankan Anak perempuan Karena Bidan atau dokternya Tidak mau Baik Tentang khitan Bagi anak perempuan Para ulama Berbeda pendapat Pendapatnya Cuma dua saja Setahu saya Yang pertama adalah Mengatakan wajib Ya Pendapatnya Mengatakan wajib Wanita itu Wanita itu Wajib di khitan Begitu pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua Kemudian pendapat yang kedua Yang kedua mengatakan Yang kedua mengatakan bahwasannya Wanita itu Ya Sunat saja Khitan Ya khitan baginya adalah Sunat Demikian Demikian Wallahu ta'ala alam Saya condong kepada pendapat Bahwasannya khitan bagi wanita itu Adalah Sunat Dikerjakan berpahala Ya tidak dikerjakan Maka tidak berdosa Demikian Ini kembali kepada Sang penanya Ya Apakah Khitan bagi Anak wanita ini Adalah Apakah wajib Ataukah dia sunat Demikian Ya Kalau Sang penanya Mengatakan wajib Maka anda berdosa Bila tidak Mengkhitankannya Demikian Namun kalau Ya sudah mengusahakannya Namun tidak juga ada Mengkhitannya Maka tidak ada dosa tentunya Karena sesuai dengan kemampuan Itu bagi yang berpendapat Wajib Kalau berpendapat sunat Ya Tidak ada dosa tentunya Ya Wallahu ta'ala alam Baik Ada pertanyaan Ini barangkali Mungkin yang terakhir ya Assalamualaikum Ustaz Saya Abdullah Pak Ustaz Maaf izin bertanya Apa hukumnya seorang muslim Yang memimpin satu pertemuan Atau forum Dimana didalamnya ada Orang Orang non muslim Dan memimpin doa Dengan mengatakan Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Ya Baik Nah Kita jawab dulu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya Tentunya Pertemuan Yang dilakukan Dan melibatkan Orang-orang Non muslim Dalam urusan-urusan dunia Ini diboleh Dibolehkan ya Apalagi dalam urusan Pekerjaan Contohnya ya Atau dalam urusan-urusan Yang tidak ada Kaitannya dengan Kemasalahan agama Ya Yang orang kafir Atau orang non muslim Ini ya Dilibatkan Karena dalam urusan Yang memang Boleh-boleh saja Demikian ya Maka tentunya Hukumnya boleh ya Untuk melakukan Pertemuan seperti ini Ini yang pertama Kemudian yang kedua Ya Memimpin doa Ya Dengan mengatakan Berdoa Menurut Ya Kepercayaan Dan agama masing-masing Ya ini tentu Ya demikian Ya Tidak mungkin kita Ya Mengajak mereka berdoa Dengan doa kita Karena belum tentu Doa mereka diterima Bahkan bisa jadi tertolak Karena kekafiran mereka Demikian ya Karena kekafir mereka Andaikan pun Ya Mereka kafir Bisa jadi memang Apa namanya Diterima doa-doa mereka Walaupun dalam kondisi kafir Tapi tentunya ketika tulus Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau berdoanya kepada Tuhan-Tuhan mereka Mereka tentunya tidak Tidak diterima Demikian Ya Nah Mungkin ada yang bertanya Mengapa Apa alasan Doa orang kafir Kok diterima Kita katakan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memfonis kafir Iblis Lalu Iblis Minta kepada Allah Agar ditanggungkan Ya Kematiannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Doa-doa Doa Iblis tersebut Demikian Seperti itu Ya Padahal telah kafir Ya Wa ka'ana minal kafirin Dan dia termasuk orang kafir Demikian Begitu juga Ya Orang-orang musyid Di zaman dahulu Ya Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fa'idha rakibu fil fulki Da'awu Allah Mukhlisina lahuddin Falama najahum ilal bari Idhahum yusyrikun Ya Maka atas kala mereka berada Di bahtera Kapal Besar Mengarungi samudera Mereka diombang-ambing oleh Ombak yang besar Mereka berdoa Dengan mengikhlaskan Ketaatan itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka atas kala Mereka Diselamatkan oleh Allah Kedaratan Ternyata mereka Berbuat syirik kembali Lihat dipenuhi oleh Allah Doa mereka Ya Bahkan diselamatkan ke daratan Namun mereka kembali Berbuat syirik Seperti biasa Menunjukkan orang kafir Ketika berdoa Tapi tulus kepada Allah Bisa jadi Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Seperti itu ya Nah Baik ya Nah Dengan mengucapkan Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Ini barangkali Solusi Ya Solusi Demikian Ya Wallahu ta'ala Alam Saya condong Ya Tidak mengapa Wallahu ta'ala Alam Baik Baik Waraham Allah Rahimani Warahimakumullah Kita cukupkan Penyampaian materi Dan menjawab soal Pada pertemuan Kali ini Tentunya Dalam penyampaian ini Banyak Kekeliruan Banyak Kekeliruan Kesalahan Dan Kekurangan Itu semuanya Dari diri saya pribadi Dan Misikan syaitan Kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para Pemirsa dan para pendengar Sekali saya mohon maaf Kemudian Kebenaran itu Tentunya datang dari Allah Subhanahu ta'ala Maka ambillah Kekurangan Kesalahan dan keluruan Maka buang Tinggalkan Demikian Sebelum kita mengakhiri Perjumpaan kita Pada pertemuan kali ini Kita Kembali Mengingatkan Untuk memotivasi Saudara-saudara seiman Mari kita Berdonasi Ya Silahkan Keluarkan harta anda Agar Menjadi Investasi akhirat Menjadi aset Pahala akhirat Yang terus akan Mengalir pahalanya Ke rekening-rekening Ya Pahala kita Ketika ini Dimanfaatkan Bahkan untuk Tujuan keagamaan Untuk tujuan ibadah Seperti contohnya Untuk sholat Kemudian Kajian-kajian ilmiah Kajian-kajian sosial Maka Tentunya ini Pahala yang begitu besar Ya insyaallah Kita akan membebaskan Lahan Untuk pembebasan Lahan masjid Yang nantinya akan Dibangun masjid Al-Muahidin Di atasnya Ya Silahkan Salurkan Donasi anda Infak dan sedekah Jarihan anda Ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485 555 Atas nama Atas nama Yayasan Lajana Da'wah Medan Kode Bank 451 Kembali kita ulangi Ya Silahkan Kirimkan Donasi Infak dan sedekah Jariah Yang mengalir terus Pahalannya kepada anda Kelak Ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485 555 Di nomor 7127485 555 Seperti yang tertera Di layar kaca anda Atas nama Yayasan Lajana Da'wah Medan Kode Bank 451 Semoga anda Termotivasi Semoga anda Bisa berinvestasi Untuk akhirat Saudara dan saudari Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!